yuk jumpa lagi teman-teman di channel youtube mekanik alat barat apa-apa untuk media sharing kali ini saya akan kita akan melakukan sharing tentang cara melakukan pengukuran track tension pada dos doser type ya di sini hal yang perlu kita lakukan adalah memposisikan kondisi pada flat root atau kondisi yang tanah rata ya kalau sudah rata selanjutnya langkah selanjutnya kita menaruh bar pada sisi sini oke bar ditaruh di sisi proket yang ini ya tidur yang depan oh tidur 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 yang sini sisi sini nih sisi sini dihitung 1234 Oke yang kelima ditaruh ya lurus Oke sudah copy selanjutnya dibersihkan tit yang nomor dua nomor dua ini dikontrol bersihkan terus dilakukan pengukuran pada ketinggiannya ketinggian yang disandarkan adalah 20-30 cm eh ya 20 bukan cm maaf 20-30 mili ini temuannya adalah 40 mili atau 4 cm berarti terlalu tinggi sehingga dia itu ngomongkan trekendor berarti perlu kita lakukan adjustment oke ingat ya saya ulangi disini titiknya kasih bar 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 lurus hitung 1234 selanjutnya diukur di nomor dua oke setelah diukur ternyata hasilnya didapat maka disini cover yang sini ini adalah cover untuk melakukan adjustment jika teman-teman menjumpai diukuran di depan sana tadi itu kurang kurang terlalu atau kurang dari standarnya atau terlalu kencang maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah melakukan pengendoran pada ini pada soket berapa tadi 27 ini oke 27 ini dikendorin ingat tidak boleh dari lebih dari satu putaran untuk melakukan pengendorannya nanti Chris akan rilis lewat sini sekir-lilingnya oke kalau sudah karena temuan di unit ini ini adalah lebih atau lebih dari standar atau kendor maka langsung ditembak pada sisi tengahnya sini ditembak pada sisi tengahnya sini paralel nanti dilakukan pengukuran pada bar tersebut jika ternyata dalam proses pengencangannya penambahan pada Chris disini ini didapatkan tidak naik-naik untuk clearannya maka gerakan si track ini maju dan mundur secara perlahan habis itu dilakukan pengukuran ulang lagi terus ditembak disini ditembak lagi disini oke kalau sudah kalau sudah maka eh kalau sudah standar maka ya udah eh pengecekan atau pengukuran pada cara pengecekan sudah selesai dan unit bisa dioperasikan kembali oke mungkin demikian itu sih penyampaian dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf silahkan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan seputar alat berat jika sempat saya bisa bahas langsung saya bahas oke demikian saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alat berat terima kasih